Dua jasad berjenis kelamin wanita dan pria ditemukan warga di sebuah kamar yang berada di warung makan di kesempatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada minggu 12 September malam. Diketahui keduanya merupakan sepasang kekasih yang sempat memesan makanan sebelum ditemukan tewas. Diduga pria tersebut lebih dulu membunuh kekasihnya dan melakukan aksi bunuh diri. Dikutip dari Tribun Jabar.id, Senin 13 September, kedua jasad tersebut ditemukan di warung makan yang ada di pesisir desa Cipara Gejaya oleh pemilik warung. Kapalsek Tempuran AKP Rigal Suhaqsona mengungkapkan keduanya memiliki hubungan asmara sebagai sepasang kekasih. Keduanya yakni ER 32 tahun yang merupakan warga kecamatan Tempuran dan D30 tahun warga kecamatan Cilamaya, Kulon. Rigal menjelaskan ER dan D datang ke lokasi pada minggu 12 September sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kala itu keduanya memesan ikan bakar dan tak lama setelah nyiapin tukang marti kunci. Menjelang malam, pemilik warung curiga lantaran keduanya tak kunjung keluar. Setelah ditemukan, mayat ER tertutup bantal sedangkan D tergantung dan terdapat luka sayatan di tangan kiri. Polisi menduga ER terlebih dahulu dibunuh oleh D sebelum pria itu melakukan aksi bunuh diri. Diketahui ER merupakan tenaga kerja wanita atau TKW yang baru saja pulang dari Taiwan. Hingga kini polisi belum mengetahui motif peristiwa tersebut. Kalau rumah sakit kan hanya untuk penyimpanan dulu di Polensi. Karena ini kan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Malam lah sekitar jam 2 dikirim ke rumah sakit. Ini yang dikirim dari daerah Tempura. Kita belum bisa memastikan apakah dugaan apa-apanya nanti kepolisian yang akan menghubungi ke pihak rumah sakit. Jadi untuk sementara dari dokter korecik juga belum bisa menentukan apakah harus di otopsi atau tidak nanti tergantung dari pihak kepolisian. Untuk korbannya sendiri Pak, laki-laki dan perempuan lagi? Kebetulan kalau ini memang 2, yang 1 laki-laki 1 perempuan. Tapi mohon kalau perkiraan, baru perkiraan usianya sekitar antara 30-an lah yang perempuan. Tapi yang satunya agak mungkin lebih lah 40-an lebih. Datang jenazah kapan Pak? Kalau untuk sementara sampai hari ini belum. Dan kemarin kan malam dikirim oleh pihak IDEN dari Polres Tawang. Sekitar jam 2 subuh lah. Demikian informasi dalam Hot Topic kali ini, nantikan terus informasi terkait kasus lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.